Buru keladi ya, eh keladi Kita berburu monstera Rezeki nongflat Wuuuh Hehehe Hehehe Kalo pulang Kalo Kalo Firmu Kalo Kalo Subhanallah Viewnya indah banget nih teman-teman Seger ya Kalau pagi-pagi kita udah bisa melihat Pemandangan Bisa melihat sawah dan pohon-pohon yang hijau Beruntung sekali Kalau pagi-pagi itu Kita menyempatkan waktu Untuk jalan-jalan pagi Terus melihat-lihat Tanaman yang hijau-hijau Itu bisa membuat badan Menjadi lebih fresh Dan bisa meningkatkan Imunitas kita semangat kita Untuk beraktifitas nantinya Wow Viewnya indah banget ya Selain kita mendapatkan udara sejuk Kita juga merasakan keindahan nun jauh Di bawah sana Masih jalan-jalan seputaran komplek perumahan nih Ada bocoran Katanya di dekat taman ini Banyak sekali monstera farigata sirigading Yang sekarang lagi booming Keladi ya Kita berburu monstera Wow Rezeki nomplat Yumprus Ini harus di bawah pulangnya ya hai 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 eh hai hai eh Hai aku besok coknya Oh, ya. ternyata disini kayak ganaan iya, aku laluhurkin gak tuh? ini bisa ah bisa ini yang kecil aja kan ini super nih dan taraaa ini hasil perburuan kita pagi hari ini Monstera Farigata Sirigading nah Monstera Farigata Sirigading ini masih satu family dengan Monstera Marmorata ya kalo anda yang seneng dengan tanaman Monstera nih mams pasti udah tau dong perbedaan antara Sirigading dan Marmorata ya kalo Marmorata itu udah gedenya tetep daunnya berbentuk hati meskipun waktu kecil itu daunnya sama ya mirip dengan Sirigading tapi kalo Sirigading kalo sudah besar nih daunnya tidak seperti jantung hati lagi nanti daunnya memanjang tapi kalo Marmorata itu akan tetep bentuknya seperti jantung hati meskipun sudah besar oke dan tanaman ini nih bisa dijadikan sebagai tanaman hias indoor maupun outdoor ya karena tampilannya yang cantik meskipun tidak berbunga dan Sirigading juga ini bisa disimpan di media air ya tanpa tanah nah ini bisa diletakkan di ruang tamu ruang makan atau di ruang kerja biar mata kita tetap hijau memandang yang hijau-hijau seger ya bisa disimpan di media air di dalam gelas-gelas kaca oke dan kalo kita mau nyimpen di media air nih jangan lupa akarnya jangan sampai ketinggalan ini harus ada akarnya dan akarnya itu harus dicuci bersih sebelum kita tanam di media air supaya tidak menimbulkan jentik-jentik nyamuk ya airnya keruh kotor sehingga tidak menimbulkan jentik-jentik nyamuk jangan lupa juga untuk membersihkannya sebanyak seminggu sekali lah ya seminggu sekali supaya jentik-jentik nyamuk itu terhindar dari media tanam air ini oke ini di atara cantik kan hmm ini cocok nih kalo disimpen di ruang tamu atau di ruang makan di dekat wastafel suka-suka aja yang pasti ini bermanfaat untuk menyerap racun di dalam ruangan juga ya selain mempercantik ruangan tanaman ini juga bisa menyerap racun di udara nah gampang banget kan cara menanam sirih gading ini bisa di media tanah maupun di media air ya sampai disini dulu perburuan kita di pagi hari ini makasih yang udah nonton channel ini dari awal sampai akhir jangan lupa like, komen, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax